Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa pada perbandingan itu terdapat dua jenis. Yang pertama merupakan perbandingan senilai, yaitu perbandingan dari dua objek atau lebih, di mana apabila salah satu variable bertambah, maka variable yang lain akan ikut bertambah. Begitu pula sebaliknya, rumusnya adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kemudian yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan dari dua objek atau lebih, di mana jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang dan berlaku sebaliknya. Rumusnya adalah A1 per B1 sama dengan B2 per A1. Nah sekarang pada soal ini diketahui perbandingan umur ayah, ibu, dan Dina. Kemudian jumlah umur ketiganya diketahui, kita diminta untuk mencari umur Dina. Pertama-tama akan saya misalkan terlebih dahulu, satu itu untuk perbandingan, kemudian dua itu untuk umur sebenarnya. Maka diketahui perbandingan umur ayah, ibu, dan Dina. Nah disini artinya untuk perbandingan dari umur ayah akan menjadi A1 adalah 8, ibu, I1, 7, dan Dina, D1 adalah 3. Diketahui jumlah umur ketiganya, yaitu 90 tahun. Artinya 90 tahun disini merupakan A2 ditambah I2 ditambah D2, yang sama dengan 90 tahun. Kita diminta untuk mencari umur Dina, maka yang ditanya adalah D2. Nah disini karena jika perbandingan umurnya bertambah, maka umur sebenarnya juga bertambah, maka akan termasuk perbandingan senilai. Karena yang diketahuinya adalah jumlah umur sebenarnya dari ayah, ibu, dan Dina, maka disini kita juga dapat mencari untuk A1 ditambah I1 ditambah D1, yaitu 8 ditambah 7 ditambah 3, yang hasilnya adalah 18. Maka dengan menggunakan rumus perbandingan senilai, kita dapat mencari D2. Akan menjadi A1 ditambah I1 ditambah D1 dibagi dengan D1 sama dengan A2 ditambah I2 ditambah D2 per D2. Maka sekarang kita akan memiliki 18 dibagi dengan D1-nya adalah 3, sama dengan disini 90 dibagi dengan D2-nya kita akan cari. Sehingga jika kita kali silang, akan menjadi 18 dikali dengan D2 sama dengan 3 dikali dengan 90. 18 D2 sama dengan 270. D2-nya akan sama dengan 270 dibagi dengan 18. Sehingga D2 ini akan sama dengan 15. Maka kesimpulannya sekarang untuk umur Dina itu adalah 15 tahun. Nah jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.